Kita tuh gagal di 19 itu gara-gara faktor regulasi Atau gara-gara kita tidak bisa mengalahkan Thailand dan Vietnam Halo Sobat Sporty, Sportcast 77 edisi spesial Bersama saya Arifan Perliputa dan Mam Sorry jangan disebut lagi orangnya Semenjak saya main kesini Saya ada jampi-jampi Dan dia menghilang Mamat Al-Katiri menghilang Menghilang dan emang tempatnya saya disini Mat Kamu ngapain ada disini? Pres teguh, kamu ngapain ada disini? Saya memang suka menggeser orang Menikum orang tuh saya suka Jadi Mamat kamu pergi dulu biar saya disini Ini edisi spesial padahal Ini yang ditunggu-tunggu Mamat Ini dream comes true buat Mamat Al-Katiri Drum dream, drum dream bodoh amat Saatnya gue yang megang acara ini Jadi lu yang akan menemani gue? Gue akan nemanin lu sampai Mamat gak ketemu-ketemu Jadi Mamat hari ini tidak ada? Tidak ada, tidak ada Alasannya apa? Alasannya katanya sakit Indisipliner Betul, pura-pura sepertinya sakit Tidak Tidak sakit dia sebetulnya? Tidak sakit dia sebetulnya Emang males aja Jadi gue akan menggantikan dia sampai Channel ini benar-benar berkembang jauh pesat Oke Amin Coba tugas pertama adalah Mengajak Sobat Sporti ikut koesioner Oke Teman-teman Sobat Sporti Kalian harus mengisi koesioner yang di bawah ini Jadi akan berhadiah 5 HP Samsung Yang akan diberikan langsung ke kalian Hadiahnya lewat deskripsi ini juga Amat bisa gak gitu? Cakap-cakap Oke 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 Sampai ini Hari ini spesial sekali Karena apa? Karena kita mengundang salah satu pelatih Is number one Di? Indonesia dong Wow Siapakah dia? Ini dia coach Sintayong Yeah Wow Wow Halo Wow Luar biasa Gila dia datang kesini coy Datang kesini bro Halo coach Ya Sehat coach Lompat Sehat-sehat Sehat-sehat Sehat Sintayong Hal pertama yang sebenarnya pengen gue tanyakan Bagaimana Bahasa Indonesia Anda Apakah sudah mulai Paham sedikit 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 Seperti 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 Contohnya Contohnya apa itu Kira-kira Seperti Ya kita memang mengerti bahasa Korea Cuma kita gak bisa nyebutinnya Gue gak ngerti Pertanyaan selanjutnya adalah Kenapa mau melatih Indonesia coach? Seperti Indonesia team 사실은 왜 맡은지에 대해서는 처음에는 잘 몰랐고 사실 Indonesia 말고 더 좋은 팀에서 많은 오퍼도 오고 했지만 뭔가 Indonesia 와서 새로운 도전을 하고 싶어서 사실 Indonesia team 맡겼고 Indonesia에 와서 Dan ini akhirnya sangat menantang coach. Sudah tertantang belum coach? Ini selama di indonesia kan sudah cukup lama coach di indonesia. Makanan apa yang paling penting? 사실 우리 인도네시아 음식과 한국 음식에 있어서 좀 향이 좀 차이나지만 그렇게 부담감 없이 처음에는 조금 먹기 시작했는데 사실 모든 인도네시아 음식이 많이 차서 나는 좀 찬 음식을 먹으면 안 되는데 음식이 많이 차서 요즘 인도네시아 음식이 많이 끓이게 돼. oke. itu hanya pertanyaan pemanasan sebetulnya coach. warming up. oh iya. bagus, bagus. ya begitulah. bagus, bagus. gua dibilang bagus bro. pertanyaan sebetulnya adalah saya mau nanya, siapa coach pemain paling berkembang atau paling berprogres semenjak coach Sin datang ke indonesia day one sejak hari pertama sampai hari ini siapa pemain yang telah coach latih yang progresnya paling bagus? 한 선수만 사실 볼 수가 없다. 여러 대결 선수들이 많이 좋아진 선수만 많아서 한 선수만 딱 집어서 얘기하수 있는 부분이 아니라고 나는 지금 느끼는다고. tapi berprogres ya coach? berarti sejak coach datang ke sini sampai hari ini itu progresnya ada? 지금 우리 나 뿐만 아니라 우리 한국 코칭 스텝 모든 그리고 인도네시아 스텝 성장이 너무나 잘 되고 있다고. oke. lu juga pasti merasa ada progres dong? gua jujur semenjak, ini jujur dari perasaan gua sendiri, coach semenjak datang ke indonesia gua melihat setiap pemain memegang bola, gua percaya kalau ini akan diselesaikan dengan baik. terima kasih ya. sama-sama coach, saya memang jago menjilat. tapi ada pertanyaan selanjutnya adalah, coach kan tidak pernah menang melawan Vietnam dan Thailand di dalam kelompok umur apa saja. itu ada apa sebenarnya? 쉽게 간단히 얘기하면, tinkers라고 보시면 되고, 우리 선수들이 이제 그런 멘탈을 빨리 벗어나야 된다. 그런 멘탈을 벗어내기 위해서 지금 상당히 노력하고 있고, 우리 지금 연령대별로 20세 선수들은 이미 그런 쪽에서는 많이 벗어났다고 보면 되고, 이제 곧 벗어나야 될 부분은 A 대표팀만 만약에 그런 멘탈적으로 벗어나면 앞으로 우리가 태국, 베트남, 인도네시아, 말레시아 이 네 팀이 아마 항상 경쟁을 하고 있지 않을까 그런 생각을 갖고 있는 Jinx kalau soal kayak gagalan kemarin lu tanya dong? gagalan kemarin? U20 lu aja nanya, gua takut Yomelin yaudah gua yang translate kemarin kan kita gagal gagal di dalam piala EFF U19 dan jujur tapi kita tetap bangga dengan kerja keras timnas kita tapi apakah itu ada permainan di dalam Vietnam dan Thailand menurut coach 정확하게 얘기할 수 있는 부분은 아니고 사실 뭘 있었다고 얘기보다는 양 팀이 마지막에 페어프레이를 하지 않았다는 게 가장 큰 문제라고 생각합니다 그 두 팀이 우리 인도네이션을 상당히 두려워했다는 자체만으로도 나는 이번 대회에서 우리가 비록 예선 탈락했지만 성공적이었다고 판단이 되고 우리가 첫 경기부터 베트남이랑 경기했는데 베트남 선수들이 첫 경기부터 우리랑 경기하면서 교체 선수와 상대 선수들이 시간 끌기 작전도 하고 더티한 플레이를 많이 보여줬고 태국 또한 결승을 올라가야 되기 위해서 최대한 노력을 해야 되는데 마지막 태국과 베트남 경기할 때 공격 하지도 않고 뒤에 서서 상대 선수들이 넘어져 있고 이런 경기에서 분명히 문제점이 있다 이것은 이 두 팀이 우리 인도네시아 팀을 상당히 두려워하는 정거다고 나는 분명히 얘기해주고 싶다 yah saya juga merasa begitu nakut sekali anda tapi Coach terlepas dari mereka akhirnya bermain delay football atau main main pura-pura tapi kan jika indonesia saat itu bisa mengalahkan Vietnam Thailand atau setidaknya mencetak goal kita mungkin bisa lolos Maksudnya itu kita gagal di 19 itu gara-gara faktor regulasi atau gara-gara kita tidak bisa mengalahkan Thailand dan Vietnam 당연히 우리가 베트남 태국 충분히 통과 남는 전력이고 경기 스케일 선수들이 잘 사실 PFA 에서는 이런 성장성 원칙이 없는데 왜 AFF AFC 만 이걸 가지고 있는지 사실 나는 자체가 납득이 안 간다 보시면 됩니다 그리고 수학 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 사실 어디서 Boleh lah yang mendengarkan pemimpin-pemimpin kita Ini sepertinya sudah Ya kan ini saran Ini saran Sepertinya harus dibenarkan lagi Bukan begitu Ya kan Weh ya Kita agak flashback deh Ini agak santai-santai lagi aja Santai-santai coach Coach Sin di 96 Piala Asia Kuwait Coach Sin bermain lawan Indonesia Saat itu Sin Tayong dan kawan-kawan melawan Widodo Ceputra Dan kawan-kawan Sin Tayong melawan Timnas Indonesia Bagaimana Coach Sin melihat Timnas Indonesia tahun 96 Dengan yang sekarang Sepak bolanya apakah ada kemajuan Apakah sama aja dari tahun 96 sampai sekarang Saya ke Indonesia Saya pernah lihat Tapi Kita Indonesia Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Oke, saya menarik dengan masalah fisik lemak. Apakah itu faktor makanan yang terlalu banyak lemak di sini atau apa? Iya, jadi buat pemain-pemain yang ingin berkembang, rendang, boleh kakak, tolong diawasin dulu jadi makanannya harus sehat. Bener gak ya? Iya dong. Tapi tetap maksudnya oke lah, kekuatan fisik kita agak hancur ya. Iya, iya, iya. Cuman soal kecepatan kan kita tidak pernah berubah dari dulu coach pemain-pemain kita cepat gitu. Apa maksudnya tetap ada hal positif gak sih yang coachin lihat dari para pemain di Indonesia? Iya, jadi sekarang banyak pemain-pemain yang berubah dan sangat bagus. Tetapi speednya harus berusaha banyak, speednya harus berusaha teranggir karena kita harus berusaha teranggir karena kita harus berusaha teranggir. Iya terus peduli ini baik-ba já seinlo kalau kita lakukan orang yang agak desain masalah dan aka dari kawan-kawan kita jangan langsung berusaha teranggir. Muhammad baru habis Well'm speaking of strongest team, Habis adalah banyak pemain berusaha teranggir, dan case my team. menurut saya, saya bisa berjalan dengan baik karena saat saya bisa berjalan dengan baik karena saya bisa berjalan dengan baik berjalan dengan baik dan ber jewak yang berkata, maka rasanya tidak ada begitu, semuanya tidak ada masa untuk membuatnya. Tetapi klub-klub ini, saya meresokkan seumur-seumur, untuk memiliki beberapa kejadian, kepentingan, untuk mengikuti klub ini, bisa mempercaya. Itu saya merupakan, Makanan lagi kan, berarti kan makanan lagi Dengan progres yang sudah berjalan Kira-kira berapa tahun lagi Indonesia bisa bersaing di level Asia Dengan progres yang sudah ada Kira-kira menurut Coach 사실 그건 내가 장담할 수 있는 부분은 아니고 내가 혼자서 해서 되는 것도 아니고 PSSI와 대표팀 그리고 각 클럽팀이 하나가 되고 그런 프로그램을 잘 만들어서 쭉 우리가 최소 10년이라는 시간을 가지고 밑에서부터 유스 시스템을 잘 만들어져야만이 우리가 동남아시아뿐만 아니라 아시아 쪽에서도 경쟁력 있게 싸울 수 있는데 눈에 보이는 것만 잠깐 성적에 대해서 얘기하다 보면 절대 축구는 발전할 수 없다 그렇기 때문에 최소 10년은 만들고 계획을 짜서 프로그램을 만들어서 해야만이 좋은 팀을 성장할 수 있다고 볼 수 있다 그렇기 때문에 자신의 명확인에 대해 얘기해 주소 그니까 재학생의 명확인으로서 그냥 그냥 시작을 통해 지식으로 그냥 어? 기관이 그렇기 때문에 그렇기 때문에 enggak iya bener karena lu kan bilangnya ntar lawan sampai di level Thailand itu kapan ya gitu oh yaudah ah dan saya mau beritahu negara-negara yang lebih kuat depan yang lebih kuat negara-negara yang lebih kuat depan yang lebih kuat jadi jadi tidak ada yang terjadi gitu tuh kira-kira ya emang tim berarti klubnya dulu nih dari liganya dulu yang harus dibenerin iya iya klub dulu klub-klub klub-klub liga coach pertanyaan selanjutnya kan kemarin kita lolos ke Piala Asia dengan dua bag sayap yang suka overlap maju mundur dan tiga bag tetap di tengah itu apakah coach sudah puas untuk bisa lanjut ke babak selanjutnya di Piala Asia terima kasih Kita kan lolo-lo-spiel Asia nih. Terus kemarin juga main di U19. Saya melihat polanya coach ada tiga back, tiga center back, dan dua wing back ada Asnawi di kanan, di kirinya Arhan. Apa yang membuat coach akhirnya menemukan formula ideal bahwa Indonesia main tiga back plus dua wing back disini? Apa yang akhirnya coach menemukan itu tuh? Formula, oh ini formula bagusnya. Itu melewaskan kita ke Pila Asia kan? U19. Terima kasih telah menonton! 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 Terima 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 kasih. 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 Kalau gue sih, kalau gue nih ya, gue setuju aja asal Indonesia ini lebih maju. Yang main di JDT? Atau di naturalisasi? Di naturalisasi? JDT? Gue juga gak peduli sih. Mau main dimana juga? Iya mau main dimana aja gak apa-apa. Terima kasih. 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 Saya pikir itu tidak bisa berpikir, tapi itu juga tidak bisa berpikir dari Indonesia karena saya pikir itu tidak bisa berpikir karena saya tidak bisa berpikir jadi saya tidak membuat kemungkinan ya kan langsung aja gue potong pas pas waktu mengalahkan Jerman di Piala Dunia itu Korea Selatan kayak main kesetanan kan kita lihat disitu kan daya juangnya luar biasa itu di ruang ganti apakah ada kata-kata yang benar-benar membakar orang atau taktik gitu dari orangnya langsung nih pelatihnya langsung selamat menikmati saya nonton waktu itu saya juga terharu bilangin katanya lu kesel sama Korea Selatan ngalahin Itali oh iya tapi saya dulu kesel waktu Korea Selatan mengalahkan Itali di 2002 bilang gitu tapi apa yang membuat Coach bisa senyaman ini bertahan di Timnas Indonesia Indonesia terima kasih telah menikmati selamat 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 menikmati . Ketika kita berjumpa, kami berjumpa di Indonesia, kami berjumpa untuk berjumpa di Indonesia. Kita mendoakan. Amin. Kita mendukung. Iya. Selalu menunggu. Dan saya selalu menonton. Nonton? Nonton kan gue. Nonton terus. Nonton, walaupun di TV ya. Kadang di HP sih. Nih, Pras, ada satu rahasia. Apa? Ratu Tisa Destria. Iya. Ratu Tisa tuh pernah kesini, Coach. Dia bercerita bahwa sebelum Coach Sin kesini, ya negosiasi lah. Negosiasi. Negosiasi. Tapi Ratu Tisa tidak menceritakan. Dia bilang ada magic words yang membuat Coach Sin mau kesini. Kita pengen tau apa sih magic wordsnya itu apa Coach? Selain tantangan ya, Coach Sin pengen tantangan. Apa akhirnya magic words yang membuat? Oke deh, Indonesia. Indonesia. Tisa yang minta. Hahaha. 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 Nanti untuk Coach Sin juga ada. Kita sudah siapkan Coach. Hahaha. Oh. Oke. Nanti kita tempel disini. Ya, ya. Yanto Basna. Yanto Basna. Center back Coach. Center back. Oh ya. Hahaha. 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 Eh, ini gue juga mau nanya. Eh, anak Coach sendiri juga bermain bola bukan ya? Ya kan? Di Liga 2 Korea. Nah itu apakah memang dari kecil dididik untuk main bola atau dia sendiri yang ingin memilih jatuh ke sepak bola? Ya kan? Anak orang lu ajar-ajarin Coach. Hahaha. Ya anak orang diajarin. Kenapa anak sendiri nggak pernah diajarin? Hahaha. Hahaha. Ada lagi nggak pertanyaan? Eh, sebenarnya ini pertanyaan tapi, aduh. Agak deep ya? Enggak. Pertanyaannya aneh sebenarnya. Apa itu? Coach ada nggak kelebihan pemain Indonesia yang tidak dimiliki oleh pemain Korea? Iya. Ada tidak kelebihan pemain Indonesia tapi tidak dimiliki oleh pemain Korea? Apakah itu dari karakter ataupun skill ya? Hahaha. Kalau nggak ada nggak apa-apa Coach. 운동선수들을 갖고 있지 안해야될 어떻게 보면 너무 온순한 부분 착한 부분 한국말로 정확히 내가 인도네시아 말을 표현을 어떻게 네가 해야 되겠지만 너무 선수들이 경기장에서 온순하다는 자체가 장점이 아닌 나한테는 단점이란 좋은 점 선수 자체 사람으로 보면 너무 온순하고 너무 착하다 그것이 우리가 좋은 팀을 가하기 위해서 한테는 좀 안 좋은 현상이다 너무 순한 오케이 오케이 kita harus sedikit agak bastard dalam bermain we need to have a little bit bad boy dalam bermain 부지 칼치구이 coach tapi 선홍민 Juga pemain baik-baik, dia nice guys coach Dan itu apa motivasinya dari coach waktu di ruang ganti itu Ketika mereka menangis Gue uro, tanggang kecil Bagus, bagus coach Udah mulai diajarin nih Udah mulai diajarin nih untuk keras gitu Bagus, bagus Ya Sekarang kita akan masuk ke segmen SSB Iya, ini dia Sobat Sporti bertanya Jadi coach kemarin kita sudah nanya-nanya ke para Sobat Sporti Bakal ada coach STY datang ke sini Kita bakal buka sesi tanya, silahkan yang mau bertanya Dan inilah ada pertanyaan-pertanyaannya Ini dia pertanyaan dari Pradana Akans, si tukang foto Coach, apa perbedaan yang paling mendasar antara pembinaan usia muda diantara di Korea dengan Indonesia? Dan itu kecil Dan itu kecil Dan itu kecil Terima kasih telah menonton! 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 dengan set-piece mautnya dulu ketika jadi pemain bola terima kasih silahkan coach di tanda tangan di mana aja Bipas? di deket foto aja kocok oke teman-teman sekali lagi luar biasa akhirnya podcast 77 akhirnya kedatangan head coach tim nasional Indonesia untuk sobat sporty juga jangan lupa kami ingatkan di kolom deskripsi ada kuisioner silahkan ditulis itu akan bisa membuat memenangkan 5 buah handphone samsung ya ya 5 handphone samsung jadi kalian berebut untuk mendapatkan hadiah linknya ada di deskripsi ini gitu terima kasih juga para seteguh setelah menemani saya disini saya selama mamat sakit saya akan menerima duit ini terima kasih rejeki gak kemana emang pokoknya banyak-banyak terima kasih terima kasih banyak juga coach sudah datang sukses di IFF dan di semua gelaran yang coach nanti akan hadapi jangan kapok untuk terus memajukan sepak bola Indonesia betul dan juga buat teman-teman yang sudah menonton jangan lupa komen siapa lagi yang harus kita undang oke iya bener kan jadi permintaan lu mungkin bisa kita tolak jadi kita sendiri yang menentukan nanti ada lu mamat stay iya gua akan press out press out tidak akan tenang kalau begitu Riffan-Riffan pamit ya press teguh juga pamit sentayong terima kasih ya oke gua yakin komen akan banyak press out gua yakin tidak akan tidak akan tapi kayaknya kita lebih luas ya tanpa mamat ya betul lebih luas banget lebih enak boleh lah ini si U nya siapa sih dia tuh kan dasarnya tidak leluasa berbicara karena memang keseringan dibungkam beberapa kali ada yang ribut kemudian akhirnya solusinya diambil dengan pertandingan setiap tahun antar kelurahan itu diadakan di lapangannya angkatan laut